Pemerintah melarang ondel-ondel untuk digunakan mengamen di jalanan. Pegiat seni ondel-ondel mendukung keputusan pemerintah DKI Jakarta. Keputusan ini resmi dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dengan alasan ondel-ondel merupakan ikon budaya Betawi dan seharusnya ditampilkan dalam kegiatan seni budaya atau festival-festival Betawi. Ya Pemirsa, kini ondel-ondel dilarang digunakan untuk mengamen. Hal ini sudah menjadi keputusan resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta karena sebenarnya ondel-ondel merupakan ikon ataupun maskot dari kebudayaan Betawi. Sehingga banyak yang beranggapan ondel-ondel dikhususkan untuk acara-acara kebudayaan Betawi seperti seni budaya ataupun festival-festival. Nah saat ini saya sekarang berada di salah satu wilayah di Kramat, Pulau, Senen, Jakarta Pusat di mana di sini banyak sekali sanggar ataupun pengrajin ondel-ondel sehingga dijuluki juga sebagai kampung ondel-ondel. Nah untuk lebih lengkapnya lagi saya ingin bertanya-tanya dengan salah seorang pemilik sanggar yang ada di sini yaitu pemilik sanggar Al-Fatir, Bapak Deni Al-Fatir. Pak, boleh dijelaskan nih, kan banyak sekali sekarang fenomena ondel-ondel digunakan untuk mengamen. Nah tanggapan Bapak sendiri terkait hal tersebut itu seperti apa? Ya bagi selama ini memang kalau untuk ondel-ondel itu memang dari dulu diarahkan. Cuma kan selama ini kan dengan adanya pandemi COVID-19 itu untuk acara itu nggak ada. Jadi kita paling buat diarahkan, ondel-ondel, buat jamin, tapi sesuai dengan pakemnya, ondel-ondel sepasang, alat musik lengkap. Karena kan selama ini banyak oknum-oknum ini yang di luar jalur yang menggunakan ondel-ondel misalkan sepasang, apa ondel-ondel satu dengan alat musik nggak ada, atau satu dua orang, itu aja sih. Terakhir nih Pak, pemerintah kan memang melarang ya, ora-ora atau oknum-oknum untuk mengamen menggunakan ondel-ondel, karena memang ondel-ondel dianggap sebagai maskot nih dari kebudayaan Betawi. Nah Bapak apakah setuju dengan kebijakan yang diambil pemerintah tersebut? Kalau untuk pemerintah sebenarnya nggak ngelarang, kalau untuk ondel-ondel ditarikan dan dikembangkan. Tapi sesuai dengan pakemnya, mungkin yang salah persepsinya nih, yang ondel-ondel, yang tidak sesuai dengan pakemnya. Yang tadi saya bilang, itu yang harus dibenahin. Kadang kebijakannya antara dinas dan sama Pol PP itu masih simpang siur. Jadi, dinas kasih keputusannya ondel-ondel sesuai dengan pakemnya, boleh dijalankan, tapi dari pihak Pol PP atau dinas yang terkait, kayak misalkan dinas sosial, itu hanya tangkap-tangkap aja. Kadang-kadang, apalagi Jakarta ini lagi ARAJIA, A1, semua ondel-ondel ditangkepin. Sebenarnya yang ditangkepin itu khususnya yang musik rekaman, yang satu atau dua orang. Tapi yang tidak sesuai dengan pakemnya, itu nggak bakal ditangkep. Makanya, mudah-mudahan, insya Allah, dapat kabar baik dari dinas warisata dan kebudayaan untuk penggiat-penggiat seni, mudah-mudahan ondel-ondel yang kasih yang jalan yang terbaik buat dia. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, Pak Mesa, tentunya kita semua berharap agar ondel-ondel bisa tetap eksis di era sekarang ini. Oleh karena itu, kita semua harus melestarikan ondel-ondel dengan cara yang benar. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Fredy Siburian, Trijulianti, Ainews Mamporkan.